Intro Selamat datang balik di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai gerbang misterius yang ada di bumi Beberapa kejadian seakan membenarkan bahwa portal menuju dimensi lain memang ada Keganjilan yang timbul membuat para peneliti rama-rama yang melakukan penyelidikan Sebuah gerbang-gerbang misterius yang masih berdiri di atas tanah juga banyak menjadi perbincangan Mari bergabung bersama kami dan kita akan membahas hal menarik secara bersama Subscribe di channel ini dan aktifkan lonceng di sebelahnya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya Jangan lupa klik like dan share video ini Gerbang Misterius India Di India, kita mengetahui bahwa salah satu pintu di candi kuno Padmana Aswarmi dilindungi oleh dua kobra besar yang dipahat di permukaannya Diakini pintu yang tidak memiliki baut, kait, atau pegangan tersebut hanya bisa dibuka dengan gelombang suara dari nyanyian kuno Terletak di Tiruanantapuram, Kerala, India Candi kuno ini memiliki delapan kubah bawah tanah Dari delapan kubah itu, hanya lima yang telah dibuka dan dieksplorasi Dari lima bilik yang telah dibuka itu diperoleh perhiasan Perlatan emas, senjata, berlian, berhala emas, patung gajah emas, dan kalung berlian dengan berat sekitar 500 kg Selain itu juga ditemukan tas yang jumlahnya terhitung penuh dengan koin emas serta baju zirah dengan pelindung kepala yang dihasil rubi dan zamrut Dengan jumlah kekayaan melimpah, tidak heran kalau candi dan kuil itu sering disebut oleh penduduk setempat sebagai surga Akan tetapi, yang paling misterius dari kuil tersebut adalah ruangan yang tersembunyi yang pintunya dijaga oleh dua kobra ini Catatan sejarah menunjukkan bahwa ada ruangan lain yang dibangun dari dinding tebal yang terbuat dari emas padat Sebuah buku yang berjudul Travancore, 1933, oleh Emily Gritschris Hatz Menuliskan sekelompok orang yang mencoba memasuki kubah dengan paksa Pada tahun 1931, hanya menemukan tempat yang penuh dengan kobra Kuil Padman Haswarmi, banyak disebutkan dalam literatur kuno Anehnya, tidak ada satu catatan bersejarah yang menyebutkan kapan tepatnya kuil itu didirikan Gerbang Misterius Arab Melihat alian sama mengenai gerbang misterius yang telah ditemukan berbagai orang di seluruh dunia Para arkeolog juga dibuat penasaran dengan ratusan gerbang berupa bangunan bebatuan Di kawasan gunung berapi yang mereka temukan Ada sekitar 400 gerbang yang diprediksi berumur ribuan tahun di wilayah Harad Kaibar, timur tengah tersebut Tim peneliti menemukan ratusan bangunan kuno dengan menggunakan Google Earth Beberapa bangunan aneh tersebut ukurannya 4 kali dari panjang lapangan sepak bola Sebagian gerbang dibangun di atas kubah lava Menurut para arkeolog, ratusan gerbang itu kemungkinan berusia sekitar 7.000 tahun Mereka penasaran karena belum mengetahui tujuan dari pembangunan gerbang-gerbang kuno itu Mereka memastikan bahwa ratusan gerbang batu itu buatan manusia Beberapa diantaranya memiliki panjang 1.700 kaki Gerbang terkecil panjangnya 43 kaki atau 13 meter Tujuan dan usia struktur ini tetap misterius Pintu gerbangnya dibangun dengan batu Dindingnya dibuat kasar dan rendah Dipastikan telah ditemukan sebanyak 400 batuan misterius Yang telah berusia ribuan tahun di daerah gurun terpencil Arab Saudi Para arkeolog juga mengaku telah mempelajari struktur batuan tersebut Di dalam penjelasan para ahli Bahwa ribuan tahun yang lalu Pemandangan diulai itu lebih bersahabat dengan kehidupan manusia Jenis struktur batu lainnya sepinsel kite Yang digunakan untuk berburu hewan Dan whale juga ditemukan di ladang lava ini Adanya sisa aliran lava yang kadang ditemukan di atas pintu gerbang Ini juga memperlihatkan bahwa pintu gerbang tersebut juga lebih tua dari aliran lava Tetapi pada tahun 1980-an Jauh sebelum pintu gerbang ditemukan Ahli vulkanologi Vic Kemp dan John Robble Memetakan area Harad Kaibar Yang mencakup kubah lava yang dihasil dengan pintu gerbang Dan bangunan batu lainnya Kubah lava ini terletak di dekat kubah lava yang lebih tinggi Yang disebut Jabal Abiyat Yang berarti gunung putih Dalam bahasa Arab Bahwa di masa lampau Laval Basal melutupi permukaan beberapa area struktur dari batu itu Termasuk pintu gerbangnya Masih belum diketahui fungsi pintu gerbang misterius itu Kini tugas para peneliti selanjutnya adalah dapat memecahkan misteri siapa atau dari peradaban apa Dan untuk apa struktur gerbang yang jumlahnya ratusan tersebut Dibuat di wilayah Arab Saudi pada masa lalu Semua pertanyaan itu masih merupakan misteri yang belum terpecahkan Gerbang Misterius Aramuru Dipercaya bahwa Aramuru diciptakan Lebih dulu dari peninggalan suku Inka Meski demikian masih menjadi misteri kapan dan siapa yang membangun tempat tersebut Namun di sisi lain banyak orang yang percaya jika Aramuru merupakan portal menuju dunia lain Lokasi ini kerap dihubung-hubungkan dengan gerbang matahari yang ditemukan di Tiwanaku Cerita lain mengatakan jika dalam setahun ada waktu tertentu di mana tebing ini akan menjadi transparan Para peneliti kegiatan paranormal juga melaporkan jika bola biru bersinar muncul di sini Yang tidak kalah menarik adalah gerbang misterius di Indonesia Pintu gerbang besar berwarna putih di areal Siti Hinggil Kompleks Kraton Kanoman Cirebon Dipercaya memiliki daya mistis yang kuat dengan tinggi sekitar 8 meter Pernama Siblawong Siblawong berasal dari bahasa Sunda kuno yang memiliki arti tinggi Berdasarkan naskah kuno, Siblawong sudah ada sejak era Prabu Jaya Bupati Sekitar tahun 1030 hingga 1042 Masihi Daun pintu Siblawong terbuat dari kayu jati tua Selain itu bangunan Siblawong dilengkapi juga dengan keramik kuno dari Cina Siblawong diakini sebagai gerbang antara alam nyata dengan alam gaib atau lelembut Beberapa gerbang yang telah dijelaskan tersebut memiliki berbagai tujuan pembangunan dan misteri yang menarik untuk disimak Mulai dari teka-teki ruangan yang rumit hingga gerbang dimensi lain atau dunia ultra terestrial yang dapat dimasuki melalui gerbang tersebut Ide mengenai dunia alternatif telah memicu minat pemikiran mengenai adanya alam-alam lain bagi destinasi materi yang berpindah Masih banyak yang belum ditemukan dan yang perlu dibuktikan kebenarannya Keberadaan manusia saat ini masih memerlukan waktu untuk memecahkan teka-teki karya peradaban dahulu Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar yang kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini Dan menekan tombol subscribe dan klik atas lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu memikirkan video seperti ini silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi